hai 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 semuanya kembali lagi di beta perangkat ID Budi daikan cupang skala rumahan nah di video kali ini teman-teman ya saya akan mencoba ya mempraktekan perbedaan antara pompa rostone ki-3 ya dengan amara ya ah triple 9 ya yang ini yang kitri ini dayanya ya Wattnya 3 Watt dan ini adalah 2,5 Watt ya yang kitri ini ada pengatur arus ya harus kenceng dan arus rendah nah kita akan coba yang kitri ya kita akan lihat perbedaannya di sini ada dua wadah ya yang pertama wadah apa teman-teman nya wadah kutu air dan ini adalah akuarium ikan cupang dari Fccp Army ya nah Hai ke disini udah tersedia ya selang air atur ya yang sudah diberi pipa teh ya kita akan jajal yang kitri dulu teman-teman ya oke di sini sudah ada colokannya teman-teman ya ya kita akan jajal yang kitri emang ya sudah terhubung sekarang kita colokan ya kita colokan teman-teman ke listrik nah sama ya warna airnya sama teman-teman dengan suara tidak berisik ya ini kelebihan dari kitri di wadah kutu air pun ya luar gelombung disini juga sama luar gelombung ya sekarang kita coba dari merek aa999 ya teman-teman baiklah teman-teman ya sekarang saya akan coba dari kompak merek aa999 ya kencang ya teman-teman jadi inilah perbedaan dari kompak ya merek kitri dan merek A9 lihat nah kencang teman-teman tetapi dia bergetar mesinnya kalau yang kitri itu tadi tidak bergetar ya teman-teman silahkan mencoba yang mana ya yang teman-teman ingin pilih model pompa ini ketinggian airnya berbeda tapi ukuran selangnya sama teman-teman ini adalah solusinya jika air dari air aturnya udara dari air aturnya kurang kencang itu adalah solusinya teman-teman jadi kita samakan dulu ukuran selang air aturnya begitu tadi ya kelebihan dan kekurangan air atur merek pompa dari A3-9 ya dari Amara dan kitri dari Raston baiklah teman-teman segini dulu video kita kali ini kita bertemu lagi di video seniornya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati